selain metode penulisan tematik tadi, apa yang menjadi penting untuk teman-teman tahu tentang buku ini sebenarnya lebih menguatkan tadi masalahnya sisi keasikannya itu contoh dalam bidang dalam bidang ekonomi selamat menikmati alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi masih di podcast SCI di channel youtube Siroh TV channel yang menyajikan kajian ilmiah seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam baik nama maupun peristiwa kita akan kaji di sini termasuk juga literatur seputar Siroh Nabawiyah sekaligus juga sejarah peradaban Islam dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar menambah literatur referensi kita seputar itu yang tentunya bersama guru kita ada Ustaz Asef Sobari di sini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sibuk baca terus Masya Allah ini megaya doang kita hari ini bahas buku Ustaz ada buku baru apa lagi atau buku yang gak harus baru ya tapi penting untuk betul yang ketahui para pecinta nabi terutama nih ya antara antara baru karena itu berarti oh baru bagi yang belum tahu ya padahal buku itu gak baru ya misalnya ya buku penting itu kan karena baru karena berarti ada sesuatu yang baru disitu ya kurang lebih ya atau memang bukan masalah baru terbit tapi mungkin baru tahu masalahnya ini termasuk yang mana nih yang kedua oh yang kedua yang kedua sebuah buku tentang masa Khulafah Rashidin masanya berada Khulafah Rashidin ini banyak satu buku yang kayak gitu memang banyak kenapa buku ini perlu diangkat buku ini diangkat judulnya Osrul Khilafah Rashidah dari judulnya saja itu yang sudah menarik menurut saya artinya dari judulnya saja itu yang membuat beda dengan yang lain itu tikun beda misalnya Seasolabi kan juga ada juga nah tujuh suri itu kan biasanya biografi kalau kita bicara tentang Khulafah Rashidin itu kan lebih ke biografi kalau ini enggak jadi bukan biografinya sebenarnya yang diangkat otomatis itu akan akan masuk lah gitu ya tapi yang lebih ditonjolkan itu adalah masa pemerintahannya tema-temanya itu jadi ini pastikan berbeda dengan bukunya Seasolabi ataupun Mahmud Al-Misri jelas beda jadi buat teman-teman yang punya dua serujukan tadi perlu juga untuk nyimakin begini nah dan begini sebenarnya kita pernah mengangkat di podcast oh iya ya tapi kita waktu itu mengangkat aspek pendidikan bagaimana perkembangan pendidikan di zaman Khulafah Rashidin padahal ada enam tema yang dibahas di buku ini enam tema ya itu dia kalau bahas tematik ini tuh otomatis biografi juga disinggung otomatis lah ada cuman kalau gak salah biografi cuma berapa halaman ya ini dari karena bukan concernnya disitu betul ini contoh supaya ini aja ya dapat gambaran ini 520 halaman lebih gitu ya 520 halaman tentang biografinya kurang lebih sekitar dari halaman 70 sampai halaman 106 berarti hanya 35 halaman aja lah untuk 4 oh iya kalau nah iya karena kan sebenarnya kalaupun buku-buku biografi Khulafah Rashidin gitu ya mengangkat ya kelihatan biografi tapi sebenarnya kan yang dibahas bukan hanya biografi iya ya nah cuma tema-tema nah itu dia metode penulisannya sistematikanya itu yang berbeda biasanya nanti persoalan-persoalan gitu yang sifatnya sebenarnya tema-tema itu nyambung ya antara satu halifah ke halifah yang lain itu kan nyambung sebenarnya tema tema ekonomi contohnya kan nyambung sebenarnya ekonomi di zaman Abu Bakar bagaimana di zaman Umar gimana di zaman Usman gimana Ali gimana kan nyambung sebenarnya karena kan itu masalah waktu oke iya kan tapi kan karena memang pembahasan sistematikanya itu berdasarkan biografi jadi kemudian ekonomi di masa Abu Bakar ya masuk dalam biografi Abu Bakar oh iya itu yang selama ini misalnya dari Ahmad Al-Misri juga begitu ya iya dan kemudian kita akan terputus nanti untuk masalah ekonomi ini sampai selesai dengan Abu Bakar masuk ke Umar awal lagi biografi lagi baru nanti ada tema ekonomi lagi itu gak langsung nyambung kan nah buku ini ini yang mengatasi itu artinya kita bisa mendapatkan apa namanya gambaran yang lengkap tentang satu tema gitu di 4 masa khulafah itu 6 tema itu apa aja pendidikan kita sudah singgung ya pertama membahas masalah ya karena ini masalah khulafah memulai dari politik politik dulu otomatis ya pemerintahan kan umum artinya lebih ke suksesilah lebih ke suksesinya dulu kemudian setelah itu masuk ke birokrasi tata kuala pemerintahan gitu loh di tiap khalifah beda-beda atau pengembangan aja modelnya kenapa ini menjadi nanti dulu kalau masalah itunya tapi kan tema dulu tema dulu jadi tata kuala negara disini ada tentunya ada apa namanya pemerintah daerah seperti apa terus kemudian siapa saja pejabat di daerah kemudian aspek tentunya aspek hukum gitu jadi ada aspek pemerintahan ada aspek hukum kodok nah itu bagian dari masalah birokrasi lah gitu ya dan tata kuala pemerintahan kemudian ada ekonomi gitu loh khusus masalah ekonomi dari masa ke masa kemudian ada tema dakwah futuhat gitu ya ya karena itu kan menjadi satu yang khas di masa itu kan futuhat kemudian ya pendidikan otomatis yang kelima itu pendidikan yang keenam juga yang khas sekali di masa itu yaitu kekacauan politik ya dimulai dari fitnah pembunuhan Usman bin Afan sampai kemudian di masa Ali bin Abi Talib jadi ada enam tema besar itu ada empat tema umum yang itu bisa berlaku kapanpun dengan ada yang khas gitu ya dimulai dari tadi kalau kita ulangi dari suksesi kemudian birokrasi kemudian ekonomi kemudian pendidikan kemudian futuhat dakwah dan fitnah atau kekacauan di masa kocen politik politik sosial sebenarnya di masa Ali bin Abi Talib terutama itu dimulai dari pembunuhan Usman nah ada enam tema besar nah yang menarik kan karena memang metodologi atau metode penulisannya itu pertama metode kajiannya sebenarnya beliau ini kan sebagaimana punya eh kita belum nyebut ininya ya penulis Profesor Akrom di Alomari ini buku si rohnya juga dirujuk si roh nabinya sangat salah satu yang perlu dibaca iya pernah kita bahas gak di podcast belum ya buku itu ragusan kayaknya pernah deh pernah ya di awal-awal tuh waktu literatur buku itu kan uniknya buku si roh Nabawiyah Sahiha karya beliau itu itu kan beliau menerapkan ini aplikasi dari metode apa namanya ahli hadis almuh hadis gitu ahli hadis dalam menyeleksi riwayat kan tapi tentu saja beliau tidak menggunakan standar kritik hadis gitu loh itu yang penting catat ya sehingga kita pernah membahas apakah harus soheh semua dalam arti soheh dalam istilah ahli hadis enggak ini beda disiplin ilmu memang beda beda dari dulu juga ulama-ulama hadis juga demikian ulama hadis juga ketika menulis si roh dia berbeda penerapannya mereka enggak seperti ketika membahas tentang hadis karena emang beda beda apa namanya beda urgency-nya lah gitu ya dan bobotnya otomatis nah tapi maksudnya metodenya itu jadi apa namanya wafqa man haj manah hij al muhadisin wafqa manah hij al muhadisin jadi dia menggunakan metode ahli hadis tetapi dengan bobot atau standar yang berbeda tentu saja nah itu untuk di si roh nabinya si roh nabinya di buku yang ini juga sama sama pada dasarnya tapi ada perbedaan kemudian hasilnya karena riwayat tentang si roh itu bisa dikatakan bagaimanapun lebih banyak lebih kompleks ketimbang riwayat-riwayat tentang khulaf rasidin ya otomatis lah karena kan terkait dengan rasul-rasul salam kan jadi kesannya kalau kita baca buku wasir kalau bagi saya pribadi ya kesannya itu kayak garing karena beliau lebih banyak mengungkapkan data-data gitu ya dan tentu saja beliau berkepentingan data ini bobotnya gimana sahih atau kemudian katakan lahasan atau masih bisa diterima dalam arti kalaupun daif menurut Manhaj Mahadisin itu daifnya kan masih bisa diterima kalau seandainya dia banyak jalur periwayat dan sebagainya dampaknya kemudian apa jadi yang kita baca itu kayak data-data dan fakta-fakta garing yang cuman sepenggal 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 walaupun mencoba untuk menyusunnya ya dalam satu paragraf ataupun satu subjudul jadi cita rasanya kayak lagi baca buka hadis begitu ya dekat ke situ beda sama flow-nya Sheikh Sofuran Mubarak Furi beda beda coba aja baca antara dengan Mubarak Furi artinya Mubarak Furi bisa dikatakan rasa bahasanya itu rasa cerita itu masih keluar kalau di Suruna Mubarak Furi itu gak keluar gak keluar menurut saya rigid garing walaupun beliau punya buku lain tentang siro tapi bukan yang ini artinya lebih ke analisa lebih ke analisa apa namanya dan itu ragam tema dikumpulin ada buku kecil beliau saya lupa judulnya ada disini di perusahaan kita itu asik beliau itu sebenarnya asik kalau menulis itu atau berarti ini ya mungkin beda target market kalau dalam pemasaran bukan masalah market masalah metodologi artinya beliau terikat dengan metodologi itu tapi menurut saya pentingnya buku Silana Bawi beliau itu adalah ini bahan mentah yang sangat penting karena sudah ada seleksi nah itu jadi bahas buku itunya nah sebenarnya metode yang sama diterapkan juga disini sebenarnya cuman tadi saya kata dan rasa yang sama itu mendapatkan juga tidak oh beda keren itu yang menarik itu lah sebenarnya tidak begitu kenapa karena ini ditolong oleh sistematika penulisannya tadi beliau itu tidak menulis berdasarkan biografi orang per orang atau khalifah per khalifah Abu Bakar diselesaikan kemudian Umar diselesaikan kemudian Usman diselesaikan sebagaimana umumnya begitu coba bergubungnya sudah terbit apa saja tentang Khulaf Rashidin umumnya ya ada si Ali Salabi Ali Salabi oke kemudian Sheikh Mahmud Al-Misri itu dua terus sui itu ada terjemahnya sui-si ada belum gak kalau versi terjemahnya ya kalau sui itu kan katakanlah klasik lah ya katakanlah tapi yang Salabi mau diselesaikan makan sekarang kan tapi metodenya kurang lebih sama itu gitu loh sistematikanya juga sama tapi kalau ini berbeda padahal ditulis sebelum itu oh ini malah sebelum iya dong lebih senior ini ini belum ini kan gurunya Salabi ini gurunya Salabi gitu loh nah tapi memang unik dan saya sampai sehari ini untuk buku-buku yang tentang Khulafur Roshidin yang ditulis belakangan maksudnya oleh penulis-penulis yang ya satu abad belakangan lah ini yang paling asik orang saya pengalaman saya terbatas ini yang paling asik kenapa? karena kita ini kalau Antum sudah bilang asik teman-teman sahabat siro langsung tertarik untuk menerjemahkannya untuk punya masalahnya sudah ada belum versi kayaknya belum PR nih Madara terjemahin bener-bener asik banget tentang Khulafur Roshidin apa tuh julisnya? Asrul Khilafah Roshidah jadi masalah periodenya masa pemerintahannya itu jadi bukan kepada orangnya kepada sosoknya sosoknya tapi tadi dibaksanya sekitar kurang dari 40 halaman untuk 4 orang selain metode penulisan tematik apa yang menjadi penting untuk teman-teman tahu tentang buku ini sebenarnya lebih menguatkan masalahnya sisi keasikannya itu loh contoh dalam bidang dalam bidang ekonomi kita tahu jadinya tahu perkembangan betul mal dan fungsinya gitu ya dalam apa namanya ya memperkuat keuangan negara sekaligus mensejahterakan rakyat nah beliau itu mulai dari zaman Rasulullah s.a.w. seperti apa terus kemudian masuk zaman Abu Bakar bagaimana zaman Umar bagaimana paling panjang di masa zaman Umar karena memang perkembangannya yang luar biasa pesat zaman Umar zaman Usman sebenarnya berkembang terus tapi kan bisa dikatakan Usman tinggal melanjutkan apa yang fondasi yang sudah dibangun oleh Umar Ketab gitu loh tata kelolanya kalau konsep dari awal sama dari sejak zaman Rasulullah s.a.w. itu ada konsepnya nah itu yang menarik jadi kata beliau wujud wujud dari Baitul Mal itu belum ada di zaman Rasulullah s.a.w. beliau beliau sudah begitu oh gitu oh iya ya karena gak ada duitnya wujudnya belum ada wujudnya gak ada kalau riwayat tentang Abu Hureroh yang ditangkap ya bukan Baitul Mal itu mah gudang aja lah ya karena belum bisa karena sebenarnya Baitul Mal kan untuk penyimpanan untuk kemudian dikelola kalau bahasa kita jangka menengah jangka bahkan jangka ya mungkin jangka menengah jangka panjang lah gitu ya bisa dikatakan begitu kalau katakanlah tahun anggaran itu setahun sekali ya ya untuk menengah dan panjang selama satu tahun zaman Rasulullah gak ada s.a.w. ya dan itu baru ada di zaman zaman umur tepatnya sebenarnya Abu Bakar juga belum ada ya ada cuman ya tidak bisa dikatakan belum ya belum utuh lah ini masih sangat emergensi sifatnya di zaman Abu Bakar juga Abu Bakar cuma dua tahun kan jadi beliau mengatakan itu unik menarik beliau memulainya di subab tentang Atta Atta itu tunjangan untuk masyarakat tunjangan dan ya sebenarnya hanya tunjangan Atta itu termasuk gaji juga gitu ya gaji pejabat gitu ya terus kemudian juga untuk apa namanya tentara kan tentara sudah mulai digaji zaman Umar gitu kan ada diwannya ada manajemen administrasinya khusus untuk diwan Al-Jund gitu ya karena Umar berkepentingan bahwa jihad itu terus harus berjalan apa namanya sustain lah gitu ya jadi tidak sporadis gitu maka kemudian ada kan kalau peperangan itu ada terjadi pertempuran menang ya dapat Gunima ya kalau kemudian pertempuran itu panjang Gunima yang gak dapat-dapat gimana orang bertahan maka gitu kemudian ada ada apa namanya ada honor lah gitu ada gaji lah untuk itu masalah juga keluarga yang ditinggalkan kan itu juga masalah maka itu sudah ada disitu selain tunjangan untuk rakyat atau itu gitu ya artinya disini pakai sumbab atau aja gitu satu satu sumbab nah yang menarik tadi di zaman Rasulullah s.a.w. belum ada betul mal belum arti belum ada wujudnya konsepnya ada ya di zaman Umar ketika betul mal itu ada wujudnya ya pakai konsep Rasulullah s.a.w. jelas gitu loh ya gak mungkin kalau gitu itu bukan beda gitu langsungnya cuman wujudnya memang belum ada karena disini disebutkan karena di zaman Rasulullah s.a.w. itu ketika ada pemasukan sekalipun ya langsung hari itu juga dibagiin dan habis langsung ngapain baik itu loh artinya paling katakanlah untuk kepentingan ya teknis ya mungkin bertahan dua hari tiga hari gitu loh tapi intinya udah habis 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 ngalir gitu aja gitu ya nah di zaman Abu Bakar nah berkembang zaman Abu Bakar itu ini bicara tunjangan untuk rakyat yang diberikan kepada semua rakyat bukan semua di zaman Abu Bakar belum semua karena belum memadai di zaman Abu Bakar hanya orang-orang yang tinggal di kota saja maksudnya orang badi ya orang-orang memadain belum dapat karena terbatas zaman Abu Bakar itu per kepala sekitar 10 dirham sampai 20 dirham untuk satu orang per orang per orang untuk satu apa nih satu bulan satu tahun setahun itu kan negara ngasih negara ngasih tingjangan negara ngasih zaman Abu Bakar itu kan masih sangat sulit kalau kita baca kan ada kemurtan lebih palsu itu aja penyelesaiannya satu tahun kemudian selesai itu ada ancaman belum rehabilitasi ya rehabilitasi mereka yang murtad dan sebagainya artinya pernah murtad itu rehabilitasnya juga perlu waktu ancaman Persia ancaman Rumawi kan gitu kita sudah membahas tentang masalah ancaman Persianya itu kayak apa berat sekali nah tapi dengan aktivitas yang begitu padat banyak belum arti negara perlu menyiapkan banyak sekali anggaran untuk semua operasional dari semua kegiatan itu zaman Abu Bakar sudah bisa memberi sudah bisa ngasih tunjangan kepada rakyat nah dalam hal ini memang dalam data Prof Akrom itu itu hanya orang-orang kota artinya orang kota maksudnya orang nomaden badiah belum dapat gitu loh karena keterbatasan itu tahun pertama kan dua tahun tahun pertama 10 dirham tahun kedua 20 dirham ya jadinya kalau di masa itu kurang lebih satu dinar kemudian dua dinar ya satu dinar 4 juta lah tapi kalau dikasih 4 juta kan BLT kan gak nyampe 4 juta ya kan lebih tinggi di BLT padahal kondisi sulit nah di zaman Umar berkembang baik itu malini kemudian urusannya mulai dari tadi apa namanya gaji-gaji pejabat gitu ya kemudian juga pasukan prajurit gitu kan keluarga mujahid yang ditinggalkan juga otomatis lah itu bagian dari itu bagian dari itu lah emangnya dikasih ke mujahidnya kemudian digondol dibawa ke teman dan perang kan enggak ya ke keluarganya lah gitu dasarnya gitu lah itu kemudian nah itu tunjangan untuk rakyat padahal futha juga banyak saat ya di zaman di dina Umar ya ya memang maksudnya aktivitas banyak banget besar ya besar makanya itu itu menunjukkan di satu sisi kosnya sangat besar belum lagi membangun kota infrastruktur kan di zaman Umar itu oh itu kufa basra fustat kemudian ya apa namanya untuk mengembangkan kota-kota penting kota-kota kunci sepeda masku selain sebagainya kemudian membuat sungai itu langsung dari pusat bukan daerah ada yang dari daerah dan di pusat gitu loh kemudian pelabuhan-pelabuhan gitu loh ya artinya sebenarnya itu ya gabungan lah intinya gitu ya artinya tetap pengeluaran banyak rakyatnya juga banyak sekali berarti banyak pun rakyatnya masih tetap dapet juga tuh ya itu dia ya cuman memang tidak dari awal otomatis kan artinya Umar itu radaulah itu kan 10 tahun memimpin ada yang menyebutkan bahwa dalam hal ini dalam riwayat atau bari di one ataupun manajemen administrasi itu untuk urusan ya itu otomatis membutuhkan manajemen administrasi kan untuk pembagian-pembagian itu itu dilakukan dimulai tahun menggabungkan riwayat to bari dengan baladuri dari tahun 15 hijriah berarti 2 tahun setelah diangkat menjadi khalifah dan ini prosesnya sampai tahun 20 tahun 20 itu 20 sudah matang banget gitu loh artinya bisa dikatakan ya pembagian Umar tunjangan dan lain sebagainya yang matang betul itu ya di tahun 20 itu 20 21 22 23 gitu ya dan itu sudah catatannya mengerikan zaman Umar itu muhajirin dapat 4.000 dirham 400 dirham gitu ya eh 400 dinar 1,6 miliar dari Abu Bakar tadi 20 iya jadi 400 ini itu gak nyampe 10 tahun loh ya hanya dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahun aja ya kan Abu Bakar kan tahun 13 meninggal kan ya Umar ini tahun 20 kalau mengikuti Baladuri itu tahun 20 jadi tahun 20 itu sudah bisa memberikan itu yang katakanlah yang akadis sedang itu ini muhajirin dan ansor di kisaran 4.000 3.000 sampai 3.000 sampai 4.000 dirham jadi di kisaran 300 sampai 400 dinar 1,2 M sampai 1,6 M dalam 7 tahun perkembangan kan kita bisa membaca itu asiknya itu disini kan gitu ya artinya Rasulullah Rasulullah muhafad segitu artinya masih sangat-sangat minim gitu ya minus Abu Bakar sudah mulai ada 10 20 dirham itu 1 2 dinar gitu kan ya di bawah 10 juta lah ya masuk masa Umar sudah miliar gitu loh itu datanya menarik gitu yang paling kecil nah zaman Umar bukan lagi tidak terbatas pada orang-orang di kota tapi sampai semua semua termasuk yang dibuat dia semua semua dapet betul loh dengan besarnya berbeda-beda pastinya ya Umar memang punya kebijakan besarnya berbeda-beda kalau Abu Bakar kan gak bisa meratakan aja nanti kebijakan pembagian itu besarnya gak unik ya kalau di zaman Umar karena anaknya sendiri juga dibedakan dibedakan apalagi anaknya maksudnya dibedakan tuh lebih banyak lebih sedikit lebih sedikit jadi kalau rata-rata mau hajirin itu 4.000 dirham anaknya 3.500 dirham harusnya privilege dan dia protes kayaknya dan orang lain juga kemudian ngomong Umar engkau gak benar nih anakmu kan mau hajirin mau hajirin yang lain dapat 1.000 dirham 400 dinar sebenarnya beliau kan bukan hanya sekedar anak Umar tapi mau hajirin tadi mau hajirin pada dasarnya kan mau hajirin tapi Umar punya alasan dia waktu hijrah terlalu kecil kalau dia mau hajirin independen gitu loh dia hijrah karena dibawa ayahnya 12 tahunan lah waktu itu waktu hijrah itu dan itu yang komplain justru dari sampai 12 tahun 10-an tahun lah 10-an tahun tuh Abdullah bin Umar waktu itu yang komplain tadi pembagian gak sama itu justru dari bukan keluarganya Abdullah bin Umar juga komplain komplain dia artinya seorang muslim itu punya independensi yang kuat ya artinya aku sebagai anakmu punya hak yang sama gitu dengan kenapa dibedakan gitu tapi yang lain juga kemudian ngasih masukan ke Umar kan mau hajirin dia kan dia bukan mau hajirin full tapi mau hajirin separoh karena ayahnya ini dicontoh lah gitu ya nah yang paling kecil kan di zaman Umar artinya orang-orang tadi kan ada besarnya yang berbeda-beda yang paling dekat itu kan dimulai diwan itu dari catatannya dari kerabat Nabi SAW di zaman Umar makanya dimulainya dari keluarga Nabi SAW masuk Hasan Hussein padahal Hasan Hussein itu cucu tapi karena keluarga itu dimulai dari situ istri-istri Rasulullah SAW nah yang paling kecil itu kan yang baru-baru masuk Islam yang belakangan masuk Islam itu 50 dinar 200 juta tetap lebih gede ya dari zaman jauh lah jauh 2 dinar dengan 50 dinar jauh lah artinya paling kecilnya aja jauh gitu loh paling kecilnya jauh di zaman Umar zaman Usman masalahnya zaman Usman itu sisi volumenya saya tidak mendapatkan apa namanya data yang pasti gitu persisnya berapa besarannya gitu tapi yang jelas masalahnya pembagiannya jadi di zaman Usman itu kan di zaman Umar satu kali pembagian itu setahun sekali di zaman Usman dua kali setahun tapi besarannya nah itu dia tapi kemungkinan besarannya lebih kurang lah ya artinya dugaannya saya belum dapatkan ini menarik sebenarnya tapi saya belum dapatkan semacam angka yang pasti gitu ya ini dibagikan itu ke penduduk Mekah Madinah atau seperti apa kok penduduk Mekah Madinah seluruh rakyat seluruhnya wow lah iya iya seluruh rakyat padahal dari mana kemana loh iya iya tapi kan Betulmal ada di daerah-daerah juga kan artinya itu kebijakan pusat oh iya kebijakan pusat tapi kan Betulmalnya tidak hanya ada di pusat gitu loh di daerah-daerah juga gitu dan Betulmal di daerah bukannya kecil gede gitu loh kita lihat dalam Romadah ya tahun Romadah itu kan ketika Madinah katakanlah keuangannya Amburadul ya Ambiar ya karena ada kelaparan selama 8 bulan kan kemudian yang mensupply mensupport itu kan Kufa Basra Mesir gitu Masyam itu kan mensupply dari Betulmal sana gitu untuk menanggulangi apa namanya krisis kelap kekeringan selama 8 bulan Romadah itu jadi zaman Usman itu kemudian dua kali pembagiannya itu yang berupa uang zaman Usman itu kemudian bahkan ada pembagian untuk rakyat itu pakaian baju madu susu itu ada di zaman Usman itu ada dari program pemerintah untuk rakyat itu pembagian itu ada itu Betulmal makanya kan ini kan wujud Betulmal yang jelas karena dia mengelola uang secara ini ya artinya sepanjang tahun dia kelola gitu lah nah zaman Ali tidak ada catatan yang berarti tapi yang penting kemudian zaman Ali tidak ada catatan krisis itu yang paling penting tidak ada krisis ekonomi di zaman Ali di tengah konflik itu yang menarik sebenarnya ya dari situ asumsinya kemudian ya kebijakannya sama seperti sebelumnya pada dasar dasar kebijakannya sama dan kalaupun menurun berkurang tidak ada krisis tidak ada kelaparan itu yang penting itu nah maksudnya kan dari sini kita bisa dapatkan gambaran dari satu tema itu itu secara urut zaman bahkan tadi ditarik zaman Rasulullah s.a.w. begini untuk dapat gambaran zaman Abu Bakar kemudian zaman Umar Usman Ali oh dari zaman Rasulullah juga disebutin di sini ya biasanya ada di ya disinggung karena kan otomatis ketika masuk ke Abu Bakar itu latar belakangnya kan Rasulullah s.a.w. tapi tidak dijabarkan panjang-panjang data-datanya dari zaman Abu Bakar perkembangan ini juga secara pengelolaan aset-aset negara kan zaman Umar sudah melimpah itu kan keuangan yang begitu melimpah diantaranya karena keberhasilan Umar semua sahabat itu kan dimulai dari keberhasilan dalam mengelola aset negara terutama dari Kharaj dari Kharaj besar sekali Kharaj itu adalah bagi hasil gitu ya bagi hasil lahan milik negara yang dikelola oleh rakyat nah itu hasilnya besar sekali dan zaman Usman kemudian itu menunjukkan Usman itu betul-betul mengembangkan dengan sangat dahsyat karena contohnya ada data tentang Soafi di Irak beliau sih menyebutkan bahwa di zaman Umar ada Soafi yang hasilnya cuma sekitar sembilan artinya mungkin di masa akhir baru digarapnya di masa akhir Umar itu hanya sekitar sembilan ribu dirham hasil panennya untuk yang masuk ke kas negara bukan semua ini sebagian di satu tempat ini contoh aja perkembangan nah Soafi yang sama tapi plus plus ada beberapa tambahan gitu ya itu kemudian di zaman Usman bin Affan berkembang sampai 6 juta dirham pengembangannya tapi plus ya artinya gak persis yang dibatas yang dikelola di zaman Umar tapi artinya memang yang dikelola Usman di tempat yang sama plus-plus dikit gitu ya lebih kurang lah bukan dikit plus-plus gitu ya itu luar biasa bagaimanapun angka ini sembilan ribu ke enam juta aduh angka besar itu di satu lokasi loh kita bicara kalau ngeliat grafiknya udah pasti aduh ngeri ngeri Usman itu nah data-data ini kan menjadi maksud saya bisa dibaca secara urut itu yang membuat asik kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang perkembangan satu persoalan atau satu isu selama 30 tahun itu dari masa Abu Bakar ke masa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in insyaAllah kalau ngeliat data sedetail itu berarti ini buku cocok juga buat siapa aja apa cuma orang yang memang punya interes dengan si roh nabi begitu atau pemangguk ya enggak lah ya pemangguk tadi kan masuk otomatis lah dengan data-data ini siapa sih yang berkepentingan dengan data dan analizanya banyak lah tadi saya katakan contohnya pemasukan negara itu lebih besar bisa dikatakan dari keberhasilan pengolahan BUMN jadi BUMN itu bukan jadi beban keuangan bukan rugi ya bukan rugi emang sejahterakan tapi kan ada subsidi ada subsidi subsidi dari mana duitnya dari rakyat juga nah itu masalahnya emang sebenarnya negara itu menghasilkan apa sih terus subsidi juga dari duit rakyat artinya kesuksesan pemerintah apa pertanyaannya itu kalau memang ujung-ujungnya dari rakyat justru pengelolaan bukan dari GONIMA pendapatan terbesar bukan GONIMA GONIMA itu coba bayangkan untuk operasionalnya aja besar oh pastinya iya kalau kita ambil masa Rasulullah s.a.w. saja nah itu ada buku buku Prof. Akram yang lain yang saya bilang tadi yang tipis itu buku hijau warnanya itu kok saya lupa judulnya itu menarik itu beliau mengangkat data di situ ada hasil penelitian tentang peperangan di zaman Rasulullah s.a.w. dengan kosnya kemudian dihitung juga GONIMA-nya hasilnya apa ternyata biaya yang dikeluarkan oleh kaum muslimin oleh Rasulullah kaum muslimin sepanjang masa Rasulullah s.a.w. untuk perang itu jauh lebih besar ketimbang GONIMA yang didapat bahkan perbandingannya 1 banding 10 jadi kalau masalahnya perang itu untuk mencari keuntungan pekar sebenarnya ini mudah-mudahan bisa di highlight maksudnya jangan sampai jangan sampai kekhawatiran saya pribadi jangan sampai orang berasumsi bahwa kenapa makmur di zaman itu karena GONIMA-nya banyak artinya perangnya sering perangnya banyak memang perangnya banyak GONIMA-nya banyak tapi kosnya besar sekali kos untuk perang ya terkait dengan perang saja ya sebenarnya seperti Kufa Basra itu dibangun sebagai kota dibangun untuk apa kan sebagai basis militer juga sekaligus karena supaya tidak terlalu jauh dari pusat itu bandina untuk wilayah-wilayah terjauh itu ini kan kos semua sebenarnya kos semua jadi rakyat menikmati subsidi tadi atau tunjangan tadi justru dari hasil pengelolaannya lebih banyak dari situ lebih banyak dari situ dari lokasi-lokasi tertentu itu angkanya jutaan dinar totalnya di zaman Umar itu lebih banyak dari situ kalau GONIMA enggak orang GONIMA kan cuma seperlima kan negara itu seperlimanya loh 20%-nya aja nah 20% itu nanti kemudian negara bertanggung jawab untuk apa namanya menutup anggaran militer itu sendiri dan itu besar benteng lah kemudian tadi untuk gaji tentara lah jurid gitu loh itu kan lain lagi bukan tunjangan yang tadi yang itu per kepala itu beda gitu loh itu masih siapapun rakyat dapat makanya kalau yang dia kemudian jadi mujahid dia enggak double-double dapatnya sebagai mujahid dapat sebagai ini dapat karena itu juga walaupun ada konflik tunjangan enggak terpengaruh iya makanya iya gitu loh ya logisnya kalau itu adalah pendapatan dari gonima ketika konflik dia harusnya selesai kok enggak ada gonima lagi kan iya iya bisa menarikkan enggak ada gonima gonima dimana orang perangnya perang internal internal konflik internal gitu loh itu baru satu topik ada setidaknya ada empat lagi tapi yang penting sistematika penulisan buku ini memang menarik kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh secara langsung gitu ya urut dari periode Abu Bakar ke Umar Usman Ali R.T dalam setiap topiknya belum lagi kita bicara tentang apa diketembes tentang suksesi asik sekali semoga lahir terjemahnya ya saya juga ikut baca asik tambahan referensinya buat kita semua untuk nambah literatur sementar siroh nabi dan sejarah penadaman islam karena dikatakan kalau orang kaya itu tv-nya yang besar sedangkan orang berilmu rak bukunya yang besar mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rak bukunya lebih besar daripada rak tv-nya akhirnya kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanallahum amin asyadu ala ilahi lantai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 walaikumsalam